Halo Oke, dari awal ya, dari awal aku terjun nari pun adalah Jadi sembilan dari keluarga aku pun aku tidak ada jiwa-jiwa sendiri Tapi dari kakak aku, dia melejarkan Awalnya bertanya sih, lebih bertanya sama aku Kayak, lo mau belajar nari gak? Dia tanya gitu, oh iya boleh-boleh gitu Terus akhirnya tuh, barulah aku diajarin nari sama dia Terus yang benar-benar nari serius itu adalah Pas aku pengen ke Jakarta 2009 sampai sekarang Sebenarnya aku belum jadi koreografer yang original banget sih Tapi sedang dalam proses menjadi seorang koreografer Jadi kayak, apa namanya, aku di bilannya sekarang Mungkin masih berproses lah menjadi seorang koreografer Oke, karya ini sebenarnya karya sudah lama banget Pengen aku apa ya, pengen aku relaksasikan gitu loh Cuman kemarin pas pandemi Jadi kita sempat kayak berhenti Jadi kayak yaudah aku menurunkan niat untuk Menyelenggarakan dan mengekspor si tarian yang akan aku sampaikan di Namanya youth dance ini gitu Terus kebetulan, temanya itu adalah titik balik Turning point Jadi kayak, aku lebih menceritakan tentang Berproses perjalanan dan konfliknya Suka dukanya sebenarnya gini Kalau untuk masalah jadwal penarinya ya Karena mereka juga satu sama lain Ada yang musuh sekolah, ada yang musuh kuliah Dan ada yang kerja juga Jadi kayak, untuk lebih ke jadwalnya ya sih gitu lah Terus kalau sukanya adalah Aku bisa mengekspor penari-penari balet Terutama di Namarina Namarina dance Aku ingin membuat, apa ya Membuat Breakthrough aja gitu loh Kayak bahwa penari balet juga masih bisa Menarikan tarian purban atau modulen seperti itu Pesan yang akan aku sampaikan di tarian ini adalah Kayak, di dalam kehidupan kita pun Kita pasti ada turning point Ada titik balik Gimana kita harus Ya kita nggak berarti Harus flashback, throwback ke belakang Tapi kayak kita Jangan lupa lah Di belakang juga masih ada Punggung di atas langit Juga masih ada langit lagi Terima kasih Terima kasih Jangan lupa nonton ya